PENANGKAPAN BUPATI LAMPUNG SELATAN PENANGKAPAN BUPATI LAMPUNG SELATAN PENANGKAPAN BUPATI LAMPUNG SELATAN Kepada media, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan tim KPK turun ke Lampung Selatan lewat informasi yang dilaporkan masyarakat tentang adanya dugaan transaksi. Penangkapan Zainuddin yang juga adik kandung Ketua MPRRI Zulkifli Hasan itu terkait proyek pembangunan infrastruktur di Lampung Selatan. Dari penangkapan Zainuddin, tim KPK menyita barang bukti uang sebesar 700 juta rupiah dalam pecahan 100 ribu rupiah dan 50 ribu rupiah. Sementara kantor dinas pekerjaan umum dijaga polisi bersenjata dan semua orang dilarang masuk, penangkapan ini diduga korupsi proyek infrastruktur. Setelah tadi malam Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan tertangkap KPK, hari ini suasana kantor Bupati tampak lengang dan tidak ada aktivitas seperti hari biasanya. Pintu ruang Bupati tertutup rapat dan semua orang dilarang masuk oleh petugas Satpol PP. Hanya terlihat beberapa petugas pemerintah kabupaten namun selalu menghindari awak media. Tidak hadirnya Bupati juga dibuktikan dengan di tempat parkir kendaraan tidak ada mobil dinas. Selain itu, kendaraan dinas sekda dan organisasi perangkat daerah lainnya juga tidak nampak. Sementara kantor dinas pendidikan dan dinas PU Lampung Selatan sejak pagi tadi sudah dikawal oleh petugas kepolisian bersenjata lengkap dan dilarang siapapun untuk masuk atau hanya melihat pintu ruang kepala dinas, bahkan awak media pun juga dilarang masuk. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan. Terima kasih telah menonton!